Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Senang sekali bertemu kembali di channel Neng Henry Superman. Kali ini aku akan membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi di kelas bahasa Inggris, terutama di kelas yang aku ajar ya, dengan judul Problem in Saying Numbers in Inggris. Oke, permasalahan yang dihadapi adalah rata siswa mengalami kesulitan dalam mengucapkan angka, terutama yang terdapat di dalam teks berbahasa Inggris. Oke, kenapa sih mereka mengalami masalah tersebut? Ternyata setelah dianalisis, kebanyakan dari mereka yang memang saat ini berada di fase E adalah mereka yang mengalami langsung dampak pembelajaran jarak jauh atau distance learning ketika pandemi COVID terjadi. Sehingga anak-anak yang baru duduk di kelas 10 ini banyak mengalami kesulitan dalam pronunciation saying in numbers. Oke, dan selain itu, karena keterbatasan pembelajaran pada saat mereka belajar daring atau PJJ, mayoritas mereka tidak mempelajari materi numbers secara menyeluruh di kelasnya. Nah, so, akibatnya banyak di antara mereka yang tidak bisa mengucapkan baik angka puluhan, ratusan, maupun ribuan. Nah, bagaimana sih alternatif solusinya? Solusinya adalah dengan membangun kepercayaan diri siswa untuk belajar mengucapkan angka dalam bahasa Inggris, baik ratusan, puluhan, maupun ribuan. Dan guru sebagai model memberikan contoh bagaimana mengucapkan angka-angka tersebut, serta memberikan soal. Selain itu, solusi terakhir adalah dengan memperbanyak praktek dan proyek yang terkait dengan kegiatan reading dan writing. Oke, hasil pemecahan masalahnya, Alhamdulillah, dengan menerapkan ketiga solusi tersebut, kemampuan siswa dalam kelas bahasa Inggris yang saya ajarkan untuk materi saying numbers in English meningkat. Untuk member rujukan solusinya, yang saya ambil dari hasil penelitian Rojo, Eccles, Griffin pada tahun 2022 dengan judul Can't Speakers of Different Languages Be Saying the Same Thing, Conflences of Non-Native Language Expressure and Explicit Composition on Children Language Awareness yang diterbitkan di jurnal Applied Psycholinguistics dan juga karya mental pada tahun 2022 mengenai Reading Numbers, Limits of the Numerical, The Abuses and Uses of Blundity Session. Oke, semoga apa yang saya paparkan ini bisa digunakan juga di kelas Anda semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.